Hayo, kalian udah pake tahapan skincare yang benar belum? Kalo belum, kalian harus nonton ini nih Hai guys, welcome back to my youtube channel, Desi Listiani Yeay! Kira-kira temen-temen, ada ga sih yang masih bingung tentang tahapan skincare yang benar? Sebelumnya, aku mau kasih tau kalian dulu nih Kalo hari ini, aku bakal ngejelasin tahapan skincare atau urutan skincare yang benar Tapi ga mesti kalian punya semua skincare-nya loh ya Jadi ini sebagai referensi kalian untuk menggunakan skincare Buat kalian yang baru belajar, maupun yang udah advance atau skincare-nya udah banyak banget Dan kalian masih bingung, kalian udah bener atau belum Nah, hari ini kalian bener banget nih udah nonton youtube channel aku Karena aku bakal kupas, tuntas, dan ngebahas lengkap tentang tahapan skincare Oke, pertama-tama mungkin aku bakal ngejelasin dari bangun pagi ya Bangun tidur, kalian skincare-nya pake apa nih? Nah, jadi tahapan skincare ini adalah tahapan setelah kalian bangun tidur Setelah bangun tidur, biasanya kita langsung cuci muka ya guys Nah, disini aku bisa kasih option ke kalian buat yang kulitnya kering atau normal Nah, kering sama normal lah ya Kalian boleh atau ga pake sabun wajah Jadi itu bukan hal yang wajib, kalian bisa skip morning facial wash Tapi buat kalian yang kulitnya kering ataupun normal Nah, buat yang berjerawat atau sensitif, saran aku lebih baik kalian cuci muka pake sabun wajah Nah, jadi keduanya ini tergantung oleh kondisi kulit muka kalian juga Dan tahapan skincare yang kalian gunakan di malam hari Jadi, di pagi hari ini kita bakal pake yang namanya facial wash ya Ibar kata, jadi pertama kita pake facial wash Kita membersihkan wajah kita, minyak kita yang berlebih pada malam hari Atau mengangkat krim-krim malam yang kita gunakan Nah, setelah itu kita lanjut menggunakan yang namanya toner Kenapa kita harus menggunakan toner? Karena toner itu untuk mengembalikan pH alami pada wajah kita Karena kan kadang kalo kita pake facial wash itu bisa basah Atau yang pH-nya itu belum tersuai sama jenis kulit muka Jadi, lebih baik kita menggunakan toner untuk mengembalikan pH alami Serta mengangkat sisa-sisa kotoran dan zat-zat kimia yang kita gak butuhkan dalam wajah Setelah menggunakan toner, kita bisa lanjut menggunakan essence Nah, essence ini sebenarnya fungsinya untuk membuat penyerapan dari skincare selanjutnya lebih menyerap Serta melembabkan kulit kita Tapi, essence ini gak wajib ya guys Kalian bisa pake, bisa enggak Tapi, yang toner ini menurut aku ini wajib nih buat yang udah usia 17 tahun atau udah puber Cara pake toner itu bisa dua Yaitu dengan menempuk-tempukan pada wajah dan juga menggunakan kapas Jadi, terserah kalian mau pake yang mana Karena keduanya itu sama-sama Yang penting kita mengembalikan pH alami pada wajah Tapi, kalo mau mengangkat sisa-sisa kotoran atau zat-zat yang kita tidak butuhkan Bisa menggunakan kapas Nah, lanjut yang ketiga yaitu adalah menggunakan serum Nah, serum ini kita bisa gunakan di pagi hari Contohnya adalah vitamin C atau niacinamide dan serum hyaluronic acid dan serum-serum lainnya yang emang bagus dipakai di pagi hari Tapi, kalo misalkan kalian mau pake exfoliating serum yang AHA, BHA, dan lain-lain Itu aku lebih saranin kalian gunain serumnya di malam hari Karena takut ya, pada pas pagi hari regenerasi kulit nih Jadi, kayak dia udah membuka purpuri kita Nanti, kena paparacinar matahari jadinya nggak maksimal Jadinya malah iritasi, malah kebentur gitu Begitu juga dengan yang namanya exfoliating toner Jadi, intinya kalo aku lebih saranin menggunakan produk exfoliating itu adalah di malam hari Jadi, di pagi hari kita bener-bener clean aja Pake produk-produk yang ringan dan aman Yang pasti tetap double protection Yaitu adalah pertama dari facial wash Kedua, habis itu kita pake toner Ketiga, kita pake serum yang tadi aku udah jelasin Bisa pake serum vitamin C Atau serum niacinamide Atau serum alpha arbutin Atau serum hyaluronic acid Dan serum lainnya yang emang aman digunakan di pagi hari Setelah kita menggunakan serum Baru kita menggunakan yang namanya pelembab atau moisturizer Nah, pelembab dan moisturizer ini gunanya untuk melembabkan wajah kita Biar kita habis pake serum kan itu konsentrasinya tinggi banget ya guys Jadi, itu takutnya malah bikin kulit kita malah makin kering Atau bikin perih di area-area tertentu Yang emang kulit kita tuh tipis dan juga gampang iritasi Nah, kita bisa pakein pelembab pada wajah Nah, setelah menggunakan pelembab, baru lanjut kita pake sunscreen Ini adalah tahapan skincare yang paling pentingnya Itu adalah sunscreen atau sunblock Untuk memproteksi wajah kita, kulit kita dari paparan sinar matahari yang begitu jahat Karena takut ya, kalau misalkan kita gak pake sunscreen Efek dari skincare kita bisa sama aja bohong Jadi gak ada hasilnya Jadinya malah tetap ada flag hitam Bikin jerawatan, bintik-bintik Bikin kerutan Jadi, tetap yang namanya skincare di pagi hari itu wajib banget hukumnya Untuk menggunakan sunscreen atau sunblock Tapi bagaimana buat kalian yang mau pake sheet mask atau masker di pagi hari? Nah, kalau saran aku nih buat kalian yang mungkin ada acara kayak wedding Atau acara party yang di pagi hari atau siang hari mau ketemu klien biar mukanya tuh cerahan Nah, kalian bisa menggunakan sheet mask itu setelah cuci muka Jadi, setelah pake facial wash, kita pake toner Nah, habis pake toner kita lanjut pake sheet mask Jadi, itu untuk menutrisi kulit, melembabkan kulit Serta efek-efek yang emang diberikan oleh sheet mask Biasanya ada efek whitening, ada efek untuk melembabkan, melembutkan, dan lain-lain Jadi kayak sesuaiin aja Baru lanjut ke serum, ke pelembab, dan juga sunscreen Tapi, kalau misalkan kalian yang mau pake kayak clay mask Atau pake masker odd Atau pake masker yang kayak, apa namanya, dibilas, di wash off gitu ya Lebih baik kalian gunakan setelah mencuci muka Jadi, setelah cuci muka, kalian boleh pake masker Habis pake masker, kalian bilas lagi pake air Baru lanjut pake toner Lanjut serum, lanjut ke pelembab, dan sunscreen Tapi, aku lebih seneng kalau pake masker itu di malam hari sih, guys Karena kalau udah pagi hari kayak udah gerasak rusuk, udah sibuk sendiri Mau kerjain yang lain, buru-buru gitu ya Nah, kalau tadi itu pagi hari, aku udah jelasin tentang penggunaan skincare harian aku Tapi kalau misalkan kalian skincare-nya cuma pake facial wash, pake pelembab, dan sunscreen Ya udah, tiga itu aja cukup Jadi, urutannya tetep pake facial wash, abis itu lanjut ke pelembab, dan sunscreen Tapi kalau kalian yang ada eye cream atau krim-krim mata yang gel, dan lain-lain Itu bisa dipakai di malam hari Tapi beberapa produk ada sih yang bisa pake di siang hari Contohnya itu yang bentuknya gel Jadi itu ringan, nah kita bisa gunain setelah menggunakan serum Jadi setelah menggunakan serum, kita bisa pake eye gel, lalu baru kita pake pelembab Oke lanjut, sekarang kita bahas ke skincare malam harinya Nah, kalau untuk skincare malam hari, kita bisa gunakan rangkaian skincare yang mirip-mirip sama di pagi hari Cuma bedanya kita harus melakuin yang namanya double cleansing Jadi bener-bener membersihkan secara maksimal Nah, double cleansing yang itu bisa gunakan micellar water, dan juga menggunakan cleansing oil atau cleansing balm Jadi, kita setelah aktivitas sehari-hari nih, nah kita bersihkan dulu nih pake si oil, pake si micellar water gitu Nah, setelah selesai baru kita bilas pake air, dan kita cuci muka pake sabun wajah Setelah menggunakan sabun wajah, baru lanjut kita menggunakan tahapan skincare Nah, tapi kalau kalian yang mau pake sheet mask, itu bisa setelah toner Atau kalian yang mau pake clay mask, atau menggunakan masker-masker organik, atau masker-masker yang dibuat dulu Nah, itu bisa setelah menggunakan facial wash Oke, setelah itu kita lanjut pake toner Setelah menggunakan toner, kita lanjut menggunakan essence Essence-nya ini boleh kalian skip, boleh digunakan, jadi sesuai sama kebutuhan Tapi essence itu biasanya digunakan setelah toner Lanjut, kita menggunakan serum Nah, serumnya ini kita bisa gunain nih, di malam hari yang pake exfoliating serum Atau tonernya mau pake exfoliating toner, itu bisa digunakan guys Nah, tapi keduanya ini, kalau bisa kalian jangan gabungin Udah pake exfoliating toner, kalian pake exfoliating serum Jadi jangan digabung, karena takutnya ini over irritated gitu ya Over, over gitu ya, bisa bikin iritasi kepada wajah Takutnya over exfoliasi, terlalu berlebihan, jadinya muka kalian bukan yang mulus Malah jadi makin geradakan gitu Jadi saran aku pilih salah satu, mau pake exfoliating di toner atau pake di serum Nah, kalau kalian bisa pilihnya exfoliating serum, jadi tonernya itu bisa pake yang hydrating toner Jadi setelah menggunakan toner, kita lanjut menggunakan essence Lanjut menggunakan serum, setelah menggunakan serum, lanjut menggunakan eye cream Nah, eye creamnya ini bisa dipakai yang tadi aku bilang Kalau kalian bisa pake dua kali sehari, kayak di pagi dan malam hari Nah, itu setelah menggunakan serum ya Nah, setelah itu kita lanjut menggunakan moisturizer atau pelembab Baru kita tidur, gitu Tapi guys, kalau buat yang berjerawat atau kalian pengen pake Tamanu Oil atau menggunakan Agnes Pot Treatment Nah, saran aku sih kalian bisa gunakan di rangkaian skincare tahapan akhir Jadi setelah menggunakan moisturizer di malam harinya, kita baru total sama obat jerawat Nah, itu bisa membuat jerawat kalian juga lebih cepat kering dan juga sembuh di pagi harinya Jadi lebih mendingan gitu ya Tapi kalau misalkan kalian pengen kayak efeknya lebih maksimal, lebih bagus lagi si obat total jerawat ya Bisa digunakan sebelum menggunakan moisturizer Jadi di daerah jerawat kalian itu gak perlu lagi yang namanya ditambahin moisturizer Cukup menggunakan obat total jerawat setelah menggunakan serum Baru di bagian area lain yang tidak berjerawat bisa pake moisturizer Tapi menurut aku sih bagusan kalau kalian menggunakan obat total jerawat setelah menggunakan pelembab ya Biar kulit kalian itu tetap lembab, tetap lembut dan juga gak kering gitu ya Nah, sehingga daerah yang berjerawat aja gitu ya Sebenarnya dikasih obat total jerawat udah cukup bikin kering Tapi kalau misalkan daerah muka lain nih kayak jerawatnya satu muka Ya, jangan sampai kering banget takutnya nanti malah jadi terkelupas, malah jadi iritasi Jadi mendingan pake pelembab dulu baru lanjut ke obat total jerawat Atau kita oles tipis-tipis sama new oil Oke guys, jadi itu adalah tahapan rangkaian skincare dari aku Kalau kalian pengen tau pembahasan skincare lengkap lainnya Kalian bisa nonton di Youtube channel aku, Desi Lisyani Dan ada video-video seru lainnya kalian bisa tonton Dan buat temen-temen kalau kalian ada pertanyaan seputar tahapan skincare Kalian bisa komen aja di bawah Karena aku sering banget baca komen kalian Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Serta kasih like dan share ke temen-temen kalian Supaya video ini juga bermanfaat buat mereka Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya Keep in touch di Instagram dan juga TikTok aku At Desi Lisyani See you in the next video, bye bye Sarangeng Jangan lupa untuk nonton video aku sebelumnya disini Klik tombol subscribe, kasih like, serta komen di bawah I will be back with more videos, bye Bye I will be back with more videos, bye bye Terima kasih.